Hari ini kita pungkar pasang Pungkar pasang ini kaset panasonic 2,5 pk diganti Yang baru 3 pk Kaset panasonic inverter ini Ini masalahnya sebenarnya Masih dingin tapi tidak dapat dikontrol Tidak mau mati Receivernya rusak Sama odor unit sudah buruk Dasar sultan ini Ini di sebuah ruangan Apa ini Bioskop Hah Ini sultan Ini harganya Kaset 3 pk inverter Kurang lebih Dua Dua puluhan juta Kurang lebih lah Saya pun tidak tahu pastinya Saya tahunya pasang Bongkar pasang saja Kita lihat Odor unitnya Saya mau pandun mati saja Sisanya dibuang Ini di luar Tingkat 1 Ini dia odor unitnya Ini odor unitnya sudah buruk sekali Habis Bodi bawah sudah Hancur Ini panasonic produk 2011 Modelnya CST 24T KTH 52 Produk 2011 Kondensornya sudah habis Produk yang lama Ukuran pipanya 5 per 8 Sama 3 per 8 Power supply sudah dimatikan Habis Habis karat Ini yang lama Power supply Masuk ke odor unit Terakhir saya Ngecek Ini Masih dingin Leon masih cukup Mungkin ada Tiga mingguan Saya ngecek Ini Kabel power supply Pake besar Pake 4 mm Yang indoor Indoor to odor Ini Pake 2.5 mm Ini 2.5 mm Ini 4 mm Besar Ini panasonic ini Termasuk Termasuk awet Ini bisa bertahan Kurang lebih 9 tahunan Sebelah sana Itu sudah Sudah laut Seberang jalan Rumah-rumah 2 2 baris Rumah Terus laut Produk tahun 2011 Bulan 11 Tapi pemakaian ini Kurang lebih 2012 Bulan 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 Atau Bulan 8 Ini Soalnya Biasanya Kalau project Baru Rumah Baru Biasanya Disini Itu Pemasangan Selang Pemasangan Itu Tidak Terus Ditempatin Rumahnya Tunggu Siap Semua Baru Ditempatin Ini Kurang lebih Sekitar 9 tahun Dari Dari Pemakaian Lampis Satis Untuk pemasangan Indoornya Plug and Play PNP saja Tapi Gampang Gampang Susah Namanya Kaset Type Kalau Misal Split Type Ini Gampang Setengah Jam Sudah Bisa Kepasang Kalau PNP Kalau Ini Memakan Waktu Yang Agak Lama Untuk Bongkar Pasang Jangan Lupa Saat Penurunan Indoor Unit Yang Lama Ini Air Yang Di Water Kaya Dikuras Dulu Jangan Dulu Ke Laut Banyak Air selamat menikmati ini yang berdapat oke oke turun unit yang lama tinggal pasang unit baru ini pemasangan brand pipe brand pipe yang lama untuk unit yang baru indoor unitnya model S30PU2H5 26 kg R410A ding 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 ini receiver remote control nya ada insulation remote nya mana remote remote langka del remote 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 ini untuk ukuran pipanya sama 5 per 8 sama 3 per 8 ini produk tahun 2021 bulan 1 bulan 10 in Malaysia Malaysia punya ini PCB ini PCB indoor unit power supply masuk ke outdoor ini indoor to outdoor connection 1 1 2 3 nah ini untuk error kodenya F15 strip 01 F17 strip 02 F20 strip 01 sama strip 02 F2101 F26 F27 F30 f44 F40 ini salah tadi ini bukan receiver ini nano X teknologi teknologi ini satu set sama ini generatornya Nano X ini kalau dilihat di diagram kelistrikannya ini dia take voltage terus Nano X generator ini generatornya satu set terus receivernya ini kotak lain digardusin lain-lain kerdus kecil sama remote ini resi receiver remote kontrol ada baterainya ada remotnya ini satu set lain-lain ini kotaknya ini covernya untuk pemasangan indoor unitnya ini untuk kaki-kakinya PNP tapi disini ada yang lain untuk yang baru itu connection pipanya ada di sebelah kiri sebelah sini untuk yang lama sebelah kanan sebelah sini jadi harus disambung ke sebelah kiri sini dan untuk drain pipe nya yang baru ini sebelah kanan sebelah sini Oke jadi untuk kaki-kakinya PNP tapi untuk drain pipe sama pipanya ada yang yang berubah dari model lama ke model yang baru ini sedang pengerjaan tren pipe ini untuk drain pipe nya harus-harus disimpan insulation biar tidak kondensasi Hai tuh pipe nya kesana terus turun ke bawah terus outdoor unit ini drain pipe nya anda dibuat tapi dibuat naik terus posisinya yang sebelah sana miring ke bawah ini ngikutin cara yang lama pemasangannya ke bawah itu selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya pemasangan insulation ini pakai aeroflake ukuran 10,58 jadi 1 3 per 8 sama 5 per 8 jadi ukuran insulationnya 10,58 wih panas kurang tinggi jadi bisa bantu selamat menikmati 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 Drain pipe sudah Beres tinggal indoor unit yang baru Naik Ini beratnya 26 kg Sampai jumpa 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 ini di kunci yang kuat jangan sampai longgar kabel sudah beres di connect L coklat netral biru nomor 1 left saya ambil coklat nomor 2 nya netral ini hitam terus sinyal biru kecil 1.5 beres tinggal tutup depan atas sama undercoat yang di bawah ini bodi bawah belum ke undercoat saya mau coba testing on dulu power supply on bismillahirrahmanirrahim ada bunyi ngeek 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 setting 21 motor unit mulai on kipas masih keadaan lambat ampere baru 1.1 1.1 pre on masih turun belum naik oke 1.2 nanti naik lagi kita tunggu sampai stabil sambil saya mau undercoat di bawah belum beres oke beres semua beres ampere posisi 10.4 tekanan di posisi 140 oke normal semua beres oke kira-kira seperti itu pemasangan AC kaset bongkar pasang sampai disini saja videonya jangan lupa like, komen tentunya subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya terlihat baru pasang on beberapa menit ini sudah dinginnya sudah terasa mantap Terima kasih telah menonton